Pemirsa Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel didampingi wakil Wali Kota Yana Mulyana meninjau sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar sederhana Jalan Jurang Kejamatan Sukajah di Kota Bandung. Dalam pantauannya sejumlah harga kebutuhan pokok masih normal. Wali Kota menjamin ketersediaan sembako aman untuk bulan Ramadan ini. Didampingi wakil Wali Kota dan Kadis Pangtan, Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel melakukan peninjauan sejumlah harga kebutuhan pokok yang dijual di pasar sederhana Kota Bandung. Dalam pantauannya, Wali Kota Odet menanyakan langsung pada para pedagang terkait harga-harga kebutuhan menjelang Ramadan. Dari hasil peninjauan, rata-rata harga kebutuhan di pasar sederhana masih normal, seperti harga daging ayam, daging sapi, telur, beras, sayuran, dan ikan harganya relatif stabil. Bahkan untuk harga cabai mengalami penurunan dari Rp120.000 per kilogram, kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Saat peninjauan, tim keamanan pangan melakukan uji langsung terhadap seluruh kebutuhan pokok. Hasilnya aman untuk dikonsumsi. Perbincangan hangat pun terjadi antara Wali Kota dengan para pedagang. Memastikan bagaimana pertama kesiapan, kesediaan dari pangan yang ada di Kota Bandung. Baik dari seluruhnya, dari ayam, walaupun tadi ada beberapa hal yang memang signifikan naik jaya. Daging sapi saja Rp130.000 sekarang. Mudah-mudahan ini tidak naik lagi, kita keras sampai ke depan. Selain memastikan harga sembako aman dan tersedia, Wali Kota Bandung berharap agar masyarakat senantiasa menahan diri dalam konsumsi makanan, terlebih saat bulan puasa agar ibadah puasa lancar dan berkah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV